oke sebelum masuk ke videonya jadi disini ada donate lagi dari bro fya ya thank you bro by the way wajah ini akun Cina tapi deset 2300 gila ini yang DB berapa ini bro buset buset hehehe gelo buset ini ini lebih berapa ya dia oke dia minta review akun Jepangnya ya katanya ya oke kita lihat aja kita lihat dari set semua tim ya kira-kira ya beberapa tim aja oke ini tim Jepang yang pertamanya deck ya pertamanya Oke ini bagus ya dia main es memanfaatkan ya dua TS terbaiknya sekarang yaitu bahasa dan juga misalkan oke that's good that's good ini secara tesnya oke ini secara startup juga ya memang bukan yang paling gede tapi gede lah hitungannya ini kan ada dua ini ada dua ada dua dan untuk Yuga dan juga Ken tambah satu terus ini juga juga nambah satu lagi terus dari bahasa juga ada dua lagi untuk Yuga misalkan juga genzo ya jadi itu hanya cukup gede lah ini cuy kalau dari dari startup dan juga bonnya memang mungkin agak kurang ya nanti mungkin misalkan ada banner bonbon lain terutama bon yang gampang kalau bon yang next dream jujur sebenarnya bagus cuman lumayan susah ya untuk untuk aktifasinya jadi gua pribadi tetep tidak sarankan untuk gaca di sana sih nunggu bener-bener lain aja Nah untuk tim yang pertama ini bagus banget untuk komposisinya ya untuk komposisinya jujur aja menurut gue sudah oke dia sih gak kutuh yang memang ya bisa dibilang tahu sendiri lah ya agak kayak susah oke begitu begini-begitu itu dihadi jaga sama misugi sedangkan si shoga yang cenderung kuat dia dijaganya juga sama kurukan tinggal dikasih skillset gampang lah namanya juga pun DB kan belum disiapin Oke terus ini untuk yang ini ini gua kurang prefer ya balik lagi karena dia cuman main solo jadi pastinya tidak worth it kita coba cek yang lain Apakah ada yang disiapin lagi lagi kira-kira Oke enggak enggak ada kayaknya ya belum ada yang disiapin Oke belum Oh ini ini bonnya ya kayaknya ya ke dia punya beberapa pun nih 123 Oh baru tiga memangnya pantas masih 78 setengah Oke kedepannya nanti bisa gaca-gaca yang lainnya pastinya ya Nah oke kalau dari gua sih mungkin eh ini kan nanti akan rilis soda ya karena disini sayangnya tidak ada soda tidak ada soda baru gua nggak tahu nih akun pun ini punya Nita MS atau enggak ya bro fya ya kalau misalkan punya nanti mungkin bisa jadi opsi ya walaupun formasinya tidak tidak akan bisa 4132 pastinya harus ganti ke 333 133 karena ditanya pasti di tengah kan gitu loh Nah kun misalkan ada Nita itu jujur gua akan cukup rekomen ya untuk pakai Nita itu habis itu nanti mungkin ini mungkin ya karena eh balik lagi lu belum ada soda mungkin akan worth it untuk gajah sih soda cuman inceran utamanya bukan sodanya justru tapi Glidevolley Nita nya karena ya Nita butuh Glidevolley nantinya seperti itu cuy Nah untuk sodanya mungkin misalkan dapat ya disimpan dulu aja nanti lihat DC ini gue yakin DB masih banyak sih dari di di akunnya bro evi disini ya secara DB pasti masih banyak nah karena disini kayaknya sih diskip ya untuk latinnya banner latin dan juga banner euronya SS nya ya SS unitnya jadi enggak ada masalah fokus aja di tim Jepangnya aja nanti eh gacha di soda DC kalau memang red up atau bahkan ada di mini DC dan jadi retap ya dan jadi retap bukan eh bisa pilih retap kalau cuman bisa pilih retap jujur gua nggak rekomen karena tidak bisa dipiti tapi kalau jadi retap bisa dipiti tuh kayak di mini DF sekarang itu kan juga itu bisa dipiti Nah seperti itu ya jadi seperti itu kalau dari gua pribadi sih untuk banner nanti gacha ninta aja kalau ada Nita MS dan kalau di selectable ada Nita MS kalau misalkan di selectable itu enggak ada Nita MS jujur aja ya agak kurang sih untuk gacha kesitu ya mending nunggu gitu nah tapi misalkan ada worth it untuk gacha untuk gacha untuk ya bener sih untuk gacha Glidevolley ya karena Glidevolley untuk Nita jujur aja cukup dibutuhkan cuy abis itu nantinya juga ada banner DC mungkin ya yang mana kita belum tahu isinya apa dan kalau memang ada soda disitu baru worth it untuk ambil so dari situ karena ya balik lagi segimanapun itu ya soda worth it sih startupnya 3% soalnya itu itu akun utama pun gua juga pengen juga soalnya secara pergacaan kayak gitu aja lah untuk yang at least nih bisa dibilang 15 hari kedepan lah ya kita nggak tahu kalau sampai akhir bulan seperti apa benarnya segala macem benujur aja belum ada info sama sekali tapi yang pasti good luck ya untuk berweb ya karena ini secara Jepang udah komplit ya anjir buset ada ini juga ya ada Taki juga untuk ya prepare sir lah ya paling tidak istilahnya gitu dan kalau walaupun gua cukup agak pesimis ya untuk debuff untuk balik ya tapi ya secara tim ini udah bagus banget tinggal gua agak lupa yang 3133 Japan attack itu ada di CR atau enggak ya itu ambil dulu habis itu yaitu kalau ada Nita MS di feedback bisa dipakai kalau enggak ada pun nanti mungkin ketika ada selectable bisa diambil dan itu pastinya worth it banget karena Nita itu ya bisa bikin tim lebih enaklah secara secara ini ya secara formasinya segala macem itu jauh lebih enak kayak gitu sih kalau dari gua pribadi ya secara sisanya sih udah udah bagus banget ini anjir gila ini Jepang mantep cuy gila 55 merahnya ada dan ya juga ini ini bener-bener jadi Solo Ijo kayaknya ya ataupun si Soda yang jadi Solo Ijo kita nggak tahu tuh ya jadi ya kita lanjut ke videonya thank you by the way bro F ya let's go Oke ready videonya let's go kita akan coba ya di sini Nita akhirnya ya walaupun ya jujur aja Nita itu lawan Genzo itu butuh setep banget jadi kalian bisa lihat ya gue bawa setetapnya bagong Pak nggak bawa si siapa namanya si Urabe terus bawa soda Eh kok soda sih Oa juga gitu kan dan juga pastinya bawa Sano ya karena untuk lawan Genzo itu masalahnya karena warna Cik kalau warnanya sama mungkin bubar ya sama wanita ya Oke let's see kita pastinya marking si Misaki aja lebih biar lebih aman dah jadi yang mau inspire dulu mungkin dribble untuk aman Oke kita akan majuin si Urabe sama ini ya Urabe sama Misogi harus maju aja biar kayaknya nggak kemacap Oke kena dong Oke nice karena airnya Soge ini 80% jadi harusnya aman Oke ini posisinya lumayan susah nih tar Oke misakinya malah mundur eh Oke ini lumayan enak nih kita bisa kasih bolanya ke Misaki dulu walaupun hitungannya jadi nambah HP dia ya sebenernya sih bisa sih gua kasih Nita langsung cuman resiko kemacapnya gede jadi dan ya itu ya Matsu segala macem itu yang puluh-puluh Pak jadi lebih baik kita kasih Misaki dulu cuy biar lebih aman Oke sabar sini juga langsung passing kali ya langsung passing aja deh ke Hyuga aja kali dulu ya soalnya kita kan masih belum bawa sawada nih sawada Tenacity ya jadi harus agak sedikit dipikir ya untuk stamina nya dari Misaki ya nggak bisa yolo-yolo banget sih Oke Oke ini kalau gua passing enak banget jadi kayaknya dia akan lebih pilih intercept sih Oh anjir tepukannya bagus karena kalau gua pasti enak banget tuh sebenernya langsung kenita kan Oke 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 Misugi eh tekel aja tekel aja walaupun dia enak passing sih sebenernya temen kita tekel aja nggak masalah soalnya pasinya timpang banget ya gua nggak tahu sih bisa ke ini buli atau enggak cuman ya coba aja kan ada yang tahu kan Oh di shoot disitu ngelak ambil sih karena sudah timpang banget kan nah kan bener Aduh juga banget deh Aduh jadi bubar deh plan-plan bubar bubar Aduh 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 Oke kita Oke dari Hyuga dia Waduh ini bahaya sih coba juga Oke ngasihkan sama Soga lagi-lagi Soga membantu banget bisa kita kasih Misaki sini Oke Oh kutu aja Matsu nya gaiku sebenarnya Matsu ikut pun enggak ada masalah ya cuman ya resiko global dulu dia pasti HP soalnya Oke Nesri Cucut anjay Misaki sih enak sih gelir aja untuk jadi support ya sip kurang deket sih kayaknya sebenernya lebih enak kalau gue kasih basah dulu ya cuman itu masalahnya itu ya sih gak kutu nya belum bangun cuy agak ngeri jadi nanti ya berbahaya gitu kok gak kutu sih Soga kok gak kalau gak kutu udah bangun dari tadi ya kita lihat nih kalau basic ya ini tanpa hotline Apakah bisa atau tidak let's see semoga aja skill utamanya enggak keblok dulu ya Oke sip menang 4% ya dan juga sama sano wajah 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 waduh aduh RNG dong tapi ya basicnya berarti gak kuat Cih Wah harus di hotline sih tipis memang jujur aja tapi hitungannya balik lagi ya menang value form attack juga ya enggak yang sampai over power sih nita sebenarnya untuk lawan genzo ya balik lagi ya tapi Tapi untuk lawan keeper lain sih gue yakin jempol sih. Karena Genzo kan balik lagi ya. Keeper terkuat sekarang. Menang warna pula. Jadi ya untuk lawan keeper lain sih. Si Nita ini udah nuker banget sih. Itu kenapa gue jaga Misaki. Karena Misaki tuh suka banget untuk Wancusut. Apalagi dia startupnya gede kan. Jadi lumayan berbahaya ya. Oke ini mau gak mau kita harus coba mainin hotline dari Tsubasa ya. Mau gak mau ya. Karena memang butuh hotline sih. Kalau tadi kita lihat ya. Walaupun jujur. Kalau skill utamanya keblok. Nita ini gue yakin lebih kuat dari yang kita kira sih. Harusnya. Oke. Gak ada sih. Gak ada yang perlu diganti sih. Sebenernya kalau aja ya. Gue ada Berto. Itu akan lebih enak terdepan tuh. Karena dia punya hotline kan. Lebih aman. Yang masalah adalah. Kalau gue pake tim ini. Kalian bisa lihat hotline gue cuman dari basah. Jadi lumayan susah cuy. Itu kenapa mungkin untuk Nita yang pure Nita score solo kayak gini ya. Dan kayaknya gue akan cuman bikin satu video aja sih. Untuk sekarang ya. Belum lah. Belum. Karena balik lagi ya. Semua keeper sekarang itu. Wihduh hampir kena. Semua keeper mayoritas itu pada pakenya. Meds up lagi deh. Pada pakenya itu adalah. Babang Genzo. Untuk yang Jepang terutama ya. Jadi gue lebih prefer untuk. Tetaplah Misaki atau Hyuga yang di tengah untuk jadi shooter. Sedangkan Nita nya belum. Bukan gak kepake ya. Belum kepake. Oke. Nice. Dia pasti lebih gak mau gue pasin sih. Karena Hyuga gue bisa langsung ke depan tuh. Oke. Offense. Maju. Match up Sunega. Match up Gakuto dulu aja. Karena. Ya statnya lebih lemah ya hitungannya. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip lebih limah. Daripada si Soga. Karena warna juga sih sebenernya. Tapi jujur ya. Sebenernya kalau dari segi momentum. Gakuto ini lebih gede cuy. Soga tuh stuck di 5.30 anjir. Sedih ya. Oke. Ini match up sama Soga. Oke. Kita. Kalau gak salah disini tuh ada Yumi deh. Di sejajarnya basah. Jadi kita akan coba stun Misakinya aja nih. Agak disini berarti. Ini semoga Yumi nya gak kena ya. Jadi kita bisa match up dulu. Untuk liat Sikon gitu loh. Karena. Itu si. Si apa namanya. Si Matsu. Nah kan. Match match. Matsunya pasti ke tengah soalnya. Oke. Nice. Bisa. Dribble sih. Dribble sih. Kalau Wanchu sih sebenernya aman aja. Dan stamina pun juga aman aja. Cuman. Bukan masalah kena RNG ya. Posisi. Posisinya. Tsubasa nya bakal terlalu dekat sama Matsu. Nah. Kalau begini kan agak jauh tuh. Tadi udah gue hotline sih. Nggak. Nunggu bentar deh. Nunggu bentar. Semoga aja gak offset ya. Kalau gue nunggu bentar ya. Karena itu. Si Soga juga masih ke stun harusnya. Oke. Sip. Ah. Untung aja. Gara-gara soda tuh. Kalau itu sodanya maju dikit aja. Kena. Ini offset. Offset pak. Oke. Let's go. Aduh. Fp gue tipis banget. Dia Fp gak ya. Shoot aja deh. Bodo. Sebenernya bisa sih gue nunggu Fp. Cuma kayaknya rugi deh. Lagi hotline juga kan. Walaupun cuman hotline 5% ya. Dari bahasa. Let's see. Wah. Skill utama ke blok ya. Udah sih. Kalau skill utama ke blok. Kalian santai. Walaupun. Memang. Banyak ya. Yang colok indomie table. Ataupun. Gaten 6 anief. Dan. Itu wajib sekarang guys. Kalian punya genzo. Kalian wajib colok. Karena. Ya ini. Kalau ada yang yolo nita kayak gini. Waduh. Ngelek. Oh. Dia ngelek ya. Apa namanya. Kalau ada yang yolo. Ya untuk statapin nita kayak gini kan. Walaupun. Ini belum yang tertinggi. Yang mana bisa lagi lebih tinggi cuy. Kalau kalian mau ya. Kalau disini kan gue tidak ada sayangnya. Kalau nantinya ada mungkin enak sih. Kalau ada soda ya. Terutama ya. Itu. Bakal. Bahaya sih nita. Terutama kalau skill utama ke blok. Jadi kalian wajib banget. Untuk bawa. Sini. Sini. Mutut genzo. Aduh. Telat. Masih offset kah? Ntar kita fv dulu. Oh iya masih offset ternyata. Oke lah. Dribble dulu sih. Enggak mau. Apa namanya. Jadinya itu dengan kalian bawa. Si. Skill kedua yang. Ya. Memang momentumnya tidak setara skill barunya. Tapi. Paling tidak. Itu selisihnya cuma 5. Kalau kayak barusan. Dia pakai perfect pak. Pakai perfect itu. 540an. Jadi ya. Berasa sih. Bubar sih hitungannya. Itu sih. Waduh kan. Untuk nyoba lagi. Gue pengen nyoba lagi. Padahal gue kasih ke basa. Terus hotline. Terus berharap. Gak ke blok skill utamanya gitu loh. Tapi ya oke lah. Gitulah ya. Untuk nita-nita. Skorer yang mantap sekali. Cuman ya itu. Untuk meta sekarang. Dimana orang-orang masih banyak yang pakai Jepang. Masih banyak yang pakai Genzo. Effortnya gede banget. Gitu sih. Kalau dari gue ya. Tapi ya secara unit sih. Bagus banget. Banget. Jadi ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video maka pulang berikutnya. Bye bye.